Apakah jawaban-jawaban dari pihak Polda Jawa Barat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak Pegi Setiawan, Kuasa Hukum? Ya, jadi saya bahas dari awal saja, permohonan peradilan kami terhadap penyelidik Polda Jawa Barat itu mempersoalkan lima hal. Pertama, penyitaan dua unit sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2016. Dua, penetapan DPO. Ketiga, penangkapan. Keempat, penetapan tersangka atas nama Pegi Setiawan itu. Kelima, penyitaan dokumen pendidikan, baik ijazah, rapot, sampai kartu Indonesia pintar itu disita. Nah, kemudian setelah penyidik Polda Jawa Barat selaku termohon menjawab, penyidik Polda Jawa Barat yang pertama mengenai penyitaan. Penyidik Polda Jawa Barat dalam jawabannya tidak mampu membuktikan, tidak bisa membuktikan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jadi dalam pasal 38 ayat 1, Tuhab, penyidik dapat melakukan penyitaan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ini tidak. Izin pengadilannya itu dilakukan malah 2024, izin pengadilannya adanya. Nah, sehingga apa yang dikatakan tadi oleh Pak Reza, apakah barang kebukti itu diperoleh secara legal atau ilegal? Nah, ini jelas, bisa disimpulkan sendiri. Karena bertentangan dengan, atau tidak susah prosedur ya, tidak susah prosedur yang diatur di dalam pasal 38 ayat 1, Tuhab. Nah, kemudian yang kedua, DPO. DPO itu ternyata, dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat, itu ditetapkan sejak 15 September 2016. Masyarakat mengira DPO itu waktu diumumkan Polda Jawa Barat, yaitu pada tanggal 14 Mei 2024. Ternyata dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat tadi, ditetapkan pada 15 September 2016. Nah, apakah penetapan DPO itu, ya, terlepas DPO-nya siapapun, ya, apakah penetapan DPO itu sesuai prosedur? Tidak, yang namanya DPO ditetapkan, status seseorang itu harus sudah tersangka dulu. Sementara, penyidik Polda Jawa Barat tidak mampu membuktikan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan, ya, terhadap Pegi Alesterong sekalipun. Ya, tidak pernah. Jadi, sejak keputusan pengadilan 2016-2017, sampai ramainya setelah ada filmpina, penyidik tidak mampu, ya, membuktikan atau mendalikan bahwa ada penetapan tersangka terlebih dahulu. Sehingga penetapan DPO pun itu tidak sesuai prosedur. Nah, kemudian, anggaplah DPO ada. Pegi Alesterong itu ciri-cirinya, ya, itu rambutnya keriting, umurnya 30 tahun tahun 2024, dan tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, beda, ya, dengan Pegi Setiawan. Nah, jawaban penyidik bisa menangkap Pegi Setiawan berdasarkan keputusan pengadilan DPO-nya itu. Jadi, dia pertahankan berdasarkan keputusan pengadilan, tetapi dia lupa kalau berdasarkan keputusan pengadilan itu, alamatnya di Banjarwangunan, umurnya 30 tahun. Kenapa kalau dia yakin dasarnya itu keputusan pengadilan yang sudah inkrah, kenapa dia alamatnya beda yang ditangkap? Nah, ini lucu, ya, penyidik itu. Jadi, meyakinkan hakim bahwa penangkapan Pegi Setiawan berdasarkan DPO, DPO berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah inkrah, ingat keputusan pengadilannya itu, dia berdasarkan BAP dari Rudiana, DPO-nya itu alamatnya itu Banjarwangunan semua, lo yang ditangkap sekarang itu di Kepongkongan. Kemudian, penetapan tersangka. Nah, tadi penangkapan, nah, penangkapan. Penangkapan itu, dalam KUHAB, itu harus ada bukti permulaan. Dan ada dua alat bukti, ya. Nah, ini ditangkap, dua alat bukti itu terkonfirmasi, Pegi Setiawan harus diperiksa dulu dalam tahap pendidikan. Ini tidak pernah langsung ditangkap saja, jadi penangkapan pun itu tidak sesuai prosedur, itu tidak sah. Nah, kemudian penetapan tersangka, ya, dalam keputusan memakan maupun institusi, ya, selain harus memiliki dua alat bukti yang termuat dalam kasar 184 KUHAB, juga saksinya itu harus diperiksa dulu dalam tahap pendidikan. Nah, jawaban penyidik pola Jawa Barat tidak mampu membuktikan, mendalilkan dalam jawabannya bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tahap pendidikan. Nah, hanya langsung tersangka saja. Kami pun mendapatkan salinan BAP, itu BAP tersangka, tidak ada pemeriksaan Pegi sebagai saksi. Ini yang paling, nah, karena, ingat, Budi Gunawan dulu, Bu, ya, bisanya dikabulkan, serta bergugatan para-peradilannya, karena Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Langsung saja ditapan tersangka, karena waktu itu mau jadi kapolri, tuh. Ingat, ya, ah, ini sama, persis. Esensinya itu. Kemudian terakhir, penyitaan ijasa. Sama, penyitaan ijasa, tidak ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga perolehannya itu ilegal. Ijin pengadilan, ha, dibaru diurus setelah penyitaan. Dalam kasar 38 ayat 1, ya, ayat-ayat 2, boleh, tanpa izin Ketua Pengadilan dulu, kemudian, tidak lama harus diurus. Tapi ingat, itu untuk barang bergerak. Ijasa bukan barang bergerak. Kerapot bukan barang bergerak, ya. Nah, kemudian, KIP, ya, Kak Indonesia, bukan barang bergerak. Jadi seharusnya kalau barang bergerak, diurus dulu izin Ketua Pengadilannya untuk penyitaan, baru dilakukan penyitaan. Jadi semuanya itu terang-benderang. Tinggal hakimnya saja ini nanti.